Semua ikut baper saat melihat Oan Boalemo lakukan hal ini, kepada wanita cantik di kediaman Bupati Serman Maridu, baru-baru ini. Bagaimana tidak, Oan Boalemo yang selama ini terlihat polos dan lugu, ternyata diam-diam punya bakat dalam bidang merayu dan menggoda wanita cantik. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Oan Boalemo didatangi oleh gadis cantik, yang mengaku penggemar berat Oan Boalemo. Oan yang penuh percaya diri, langsung menghampiri wanita tersebut, sembari mengajaknya untuk bercanda. Terlihat gadis dengan pakaian putih tersebut, seketika langsung-langsung salah tingkah, saat didekati oleh sang juara di Deakademi 6 Indosiar tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, memasuki bulan suci Ramadan tahun 2024, stasiun televisi Indosiar menghadirkan sebuah inisiatif unik dan inspiratif. Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah tersebut, Indosiar bakal menayangkan suara azan yang dikumandangkan oleh Oan Boalemo, peraih juara pertama Dangdut Akademi 6 asal Gorontalo. Oan Boalemo, yang telah memenangkan Dangdut Akademi 6 Indosiar, ternyata dikenal sebagai pelantun azan dan mengaji dengan suara yang merdu dan begitu lembut. Kehadiran pria bernama Haryanto Tuna di Indosiar ini, diharapkan dapat memberikan nuansa baru dan menyentuh hati umat Islam di Indonesia selama menjalankan ibadah puasa. Azan Indosiar kita ubah oleh Oan. Jadi suara azannya oleh Oan Pemenang Dangdut Akademi 6 yang baru saja lulus, kata Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad dalam konferensi pers beberapa hari lalu. Pemilihan Oan Boalemo sebagai muazin untuk azan di Indosiar tidak terlepas dari keinginan stasiun televisi ini untuk mempromosikan talenta-talenta dari daerah serta menginspirasi masyarakat luas. Karena ngaji dan azannya juga bagus banget, maka itu kita dapuk untuk bisa melantukankan azan maghrib, subuh dan juga doa sesudah azan di Indosiar, ujarnya. Penayangan azan oleh Oan Boalemo di Indosiar akan dimulai pada hari pertama. Ini merupakan kali pertama Indosiar mengambil inisiatif seperti ini, dan diharapkan dapat menjadi tradisi baru yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Selain menayangkan azan, Indosiar juga telah menyiapkan berbagai program Ramadan lainnya yang dirancang untuk menyemarakan bulan suci ini. Termasuk tayangan religi, ceramah, dan program khusus lainnya yang akan menemani pemirsa selama bulan Ramadan. Pria dengan nama asli Haryanto Tuna itu, merupakan putra asli Gorontalo. Dirinya membuktikan bakat dan dedikasinya dalam industri musik dangdut Indonesia. Kemenangan ini diumumkan dalam grand final yang berlangsung meriah pada Rabu malam, di Studio Indosiar, Jakarta. Oan, yang berasal dari Boalemo, Gorontalo, berhasil mengalahkan pesaing beratnya dengan perolehan suara yang signifikan. Performa spektakulernya membawakan lagu-lagu dangdut klasik dan modern dengan aransemen yang unik dan suara khasnya, membuat ia mendapat pujian tinggi dari para juri dan dukungan luas dari penonton. Sejak awal kompetisi, Oan telah menunjukkan konsistensi dan perkembangan yang pesat. Penampilannya yang menggugah hati dan teknik vokal yang mengesankan menjadi bukti nyata kemampuan dan potensinya sebagai bintang dangdut masa depan. Tidak hanya itu, kehangatan dan kerendahan hatinya juga telah memenangkan hati masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Oan dengan mata berkaca-kaca saat menerima trofi dangdut Akademi 6, saya berjanji akan terus berkarya dan membuat Gorontalo bangga, ungkapnya. Kemenangan Oan di dangdut Akademi 6 tidak hanya merupakan sebuah pencapaian pribadi, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terutama bagi mereka yang berasal dari Gorontalo untuk terus mengejar mimpi dan menunjukkan bakat mereka di kancah nasional. Dalam perjalanan karirnya ke depan, Oan diharapkan dapat mengangkat kembali kepopuleran musik dangdut di Indonesia dan membawa genre ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan dukungan penuh dari penggemar dan profesional industri, masa depan cerah telah menanti Oan Boalemo sebagai ikon baru musik dangdut Indonesia. Dengan kemenangan Oan, dirinya berhak mendulang hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 300 juta. Selain itu, ada tropi kemenangan serta beberapa hadiah hiburan lainnya.